Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kembali di channel Cue Eng TV. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas tentang beberapa jenis bonsai cemara. Bonsai Juniper adalah satu genus dari sekitar 50-70 jenis dalam keluarga cemara. Mereka adalah pohon dan semak berdaun jarum yang selalu hijau sepanjang tahun, yang sangat populer untuk tujuan bonsai. Petunjuk perawatan untuk bonsai cemara Penempatan Tempatkan pohon cemara di luar ruangan, sepanjang tahun baik di musim hujan maupun kemarau, di tempat yang terkena sinar matahari. Cemara tidak bisa hidup di dalam ruangan Penjelasan umum tentang bonsai cemara, Juniperus Jenis yang banyak dipakai adalah cemara Cina, Juniperus Cinensis. Cemara Jepang Shimpaku, Juniperus Sargentii, Cemara Duri Jepang, Juniperus Rigida, Cemara Duri Indonesia, Juniperus Cinensis VR Indonesia, dua jenis dari Eropa Tengah. Cemara Jepang, Juniperus Sabina, dan Cemara Biasa, Juniperus Comunis, dan tiga jenis dari Amerika. Cemara California, Juniperus Californica, Cemara Rocky Mountain, Juniperus Copulorum, dan Cemara Sierra, Juniperus Occidentalis. Semua jenis ini memiliki petunjuk cara perawatan yang sama. Warna daun bervariasi dari biru tua kehijauan sampai hijau muda dan daunnya bisa berbentuk bersisik, menggumpal atau berbentuk jarum. Juniper bersisik biasanya memiliki daun yang berbentuk seperti duri ketika daun itu muda, disebut daun remaja, dan bentuk seperti sisik atau menggumpal akan muncul kemudian. Setelah pemotongan yang drastis atau pembengkokan, terlalu banyak air atau stres yang lain. Bentuk daun remaja itu bisa muncul lagi. Ini bisa berlangsung beberapa tahun sampai daun normal bentuk sisik atau menggumpal tumbuh cukup banyak, seluruh bentuk jarum bisa dibuang semua. Juniperus Cinensis VR Indonesia memiliki daun seperti daun remaja pada Juniperus Cinensis sepanjang hidupnya. Juniper sangat cocok untuk dibentuk dengan batang mati, jin dan syari. Ini karena kenyataan bahwa jalur kehidupan di bawah cabang yang patah atau kering akan mengering dan mati. Ini menghasilkan batang mati alami yang terkelupas, putih dan memutih akibat kondisi cuaca dan pada pohon cemara akan tahan cukup lama. Gabungan Tiga Unsur Dari Daun Hijau Kulit yang coklat kemerahan atau coklat kekuningan dan kayu mati yang putih keperakan akan nampak sangat menawan hati. Semoga informasi ini bermanfaat dan berguna. Sekian terima kasih. Dan jangan lupa agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya silahkan like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!